Oke guys, jadi kita ketemu lagi di video belajar bahasa Jepang tentunya Melanjutin video dari kemarin, itu kita akan belajar huruf kata Nah, gimana nih guys, udah bisa nulis huruf hiragana belum? Nah, kalau sudah bisa, kita sekarang akan belajar huruf katakana Oke, hari ini kita akan belajar huruf katakana Nah, katakana sendiri guys, disini fungsinya untuk menulis kosa kata serapan dari bahasa asing Misalnya ya, toilet, nah itu kalau ditulis dalam huruf katakana menjadi toire Nama saya juga, kalau ditulis dalam huruf katakana akan menjadi seperti ini Nah, sebetulnya kan nama saya ini sohibul muayan guys Nah, kalau ditulis dalam huruf katakana akan menjadi sohiburu muayan Nah, kenapa seperti itu guys? Karena kalau di Jepang sendiri tidak ada huruf mati kecuali huruf mati N guys Nah, kalau misalkan nama saya tadi itu kan sohibul Ditulisnya menjadi sohiburu muayan tadi Kalau misalkan gitar, nah itu akan menjadi gita Kalau di huruf katakana sendiri sebenarnya ada peraturan-peraturan guys Tapi kalau kita bahas peraturan-peraturannya disini Waktunya akan panjang guys Nah, saran saya mending kita belajar nulis huruf katakana dulu guys Kita pahami, kita harus lancar nulisnya dalam huruf katakana ini Nah, nanti kalau masih belum bisa nulis huruf katakana ini Tonton ulang video ini sampai kalian benar-benar bisa menulis huruf katakana ini guys Nah, sebelum ke cara penulisannya Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dulu guys Share video ini kalau bermanfaat Like jika anda suka Dan bisa dislike juga guys Kalau kalian tidak suka Dan bisa berkomentar sepuasnya di kolom komentar Supaya menjadi masukan guys ke saya Dan saya bisa semangat lagi bikin videonya Oke Oke, biar tidak berlama-lama guys Langsung ke cara penulisan huruf katakana ini Ya, haji masu Huruf A Cara menulisnya seperti ini Satu Dua Gambarannya seperti Ayam Selanjutnya huruf I Cara menulisnya seperti ini Satu Dua Gambarannya seperti Ikan Kalau anda mengingat ikan Berarti anda mengingat huruf I katakana Selanjutnya huruf U Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti orang mengangkat beban Yaitu Uuuuh Berat sekali Selanjutnya huruf E Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya seperti Es krim Ilustrasinya Seperti es krim Selanjutnya huruf O Cara menulisnya seperti ini Satu Dua Tiga Gambarannya seperti Orang Selanjutnya huruf O K Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya seperti Kacamata Selanjutnya huruf Ki Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya seperti Kipas Selanjutnya huruf Ku Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya seperti Kue Ujung kue Seperti itu Selanjutnya huruf Ke Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya seperti Potongan Keju Selanjutnya huruf Ko Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya seperti Kopi Coba kita tes dulu Ini huruf apa? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini Kalau yang ini? Ini Mantap sekali Seratus untuk Anda Selanjutnya huruf Sa Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya seperti Sapu Selanjutnya huruf Si Cara tulisnya Seperti ini Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Siku Selanjutnya huruf Su Cara tulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Superman Begitu bos Selanjutnya huruf Se Cara tulisnya Seperti ini Gambarannya Gambarannya Seperti orang bermain Sepak bola Selanjutnya huruf So Cara tulisnya Seperti ini Satu Dua Gambarannya Seperti Sopir So Selanjutnya huruf Ta Cara tulisnya Seperti ini Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Taksi Selanjutnya huruf Ci Cara tulisnya Seperti ini Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Cincin Selanjutnya huruf Su Cara tulisnya Seperti ini Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Tsunami Selanjutnya huruf T Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Tembok Kalau teman-teman Ingat Tembok Berarti teman-teman Ingat Huruf T Katakan Selanjutnya huruf To Cara tulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Tongkat Coba kita tes dulu Ini huruf apa? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini? Kalau yang ini? Ini? Mantap sekali Seratus untuk Anda Selanjutnya huruf Selanjutnya huruf Na Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Sama seperti Hiragana Yaitu Nanas Selanjutnya huruf Ni Cara menulisnya Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya seperti nipah Satu Dua Selanjutnya huruf No Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya seperti Nutella Selanjutnya huruf Ne Cara menulisnya Cara menulisnya Satu Dua Tiga Empat Gambarannya seperti Nenek Selanjutnya huruf No Cara menulisnya Satu goresan Yaitu Satu Gambarannya seperti Tanda No Selanjutnya huruf H Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya seperti Orang ketawa Hahaha Hahaha Selanjutnya huruf Hi Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya seperti Hiu Selanjutnya huruf Fu Cara menulisnya Satu goresan Satu Gambarannya seperti Flute Selanjutnya huruf He Cara menulisnya Satu goresan Satu Gambarannya yaitu Helm Kalau teman-teman Ingat helm Berarti teman-teman Mengingat He Katakana Selanjutnya huruf Ho Cara menulisnya Satu Dua Tiga Empat Gambarannya yaitu Seperti Hotel Coba kita tes dulu Ini huruf apa Ini huruf apa Kalau yang ini Ini huruf apa Kalau yang ini Ini huruf apa Kalau yang ini Ini Kalau yang ini Ini Mantap sekali Seratus untuk Anda Selanjutnya huruf Ma Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti bunga Mawar Selanjutnya huruf Mi Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti orang yang Mimisan Selanjutnya huruf Mu Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Mulut Selanjutnya huruf Me Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Mega Mega Mendung Selanjutnya huruf Mo Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Monorel Selanjutnya huruf Ya Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Yakuza Penjahat Selanjutnya huruf Yu Cara menulisnya Satu Dua Mantap sekali Gambarannya Gambarannya Seperti Yu Yu Selanjutnya huruf Yo Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Yogurt Coba kita tes dulu Ini huruf apa? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini huruf apa? Kalau yang ini? Ini? Mantap sekali Seratus untuk Anda Selanjutnya huruf Ra Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Yaitu Sedang menyanyikan Lagu Atau Ragu Dalam Bahasa Jepang Selanjutnya huruf Ri Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Lidah Selanjutnya huruf Ru Cara menulisnya Seperti ini Satu Dua Gambarannya Seperti Rutut Atau Lutut Dalam Bahasa Indonesia Selanjutnya huruf Re Cara menulisnya Satu Goresan Gambarannya Seperti Lele Atau Re Re Dalam Bahasa Jepang Selanjutnya huruf Ro Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya Seperti Robot Selanjutnya huruf Wa Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Wadah Selanjutnya huruf Wa Cara menulisnya Satu Dua Tiga Gambarannya Gambarannya Seperti Orang Naik Sepeda Roda Satu Dan Teriak Wow Saya Bisa Naik Sepeda Roda Satu Selanjutnya huruf N Cara menulisnya Satu Dua Gambarannya Seperti Ketika Kita Mengucapkan Bendera 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 N Coba kita tes dulu Ini huruf apa Ini huruf apa Ini huruf apa Ini huruf apa Kalau yang ini Ini huruf apa Kalau yang ini Ini Kalau yang ini Mantap sekali Seratus untuk anda Oke guys Akhirnya kita sudah selesai juga belajar penulisan huruf katakana ini Nah Gimana guys Sudah bisa nulis huruf katakana belum Kalau belum Kalau belum guys Silahkan tonton ulang video ini Bisa kalian download juga gak apa-apa Asal jangan di re-upload ya Sebagai bahan belajar anda Kalau lagi offline misalnya tidak ada paketan Silahkan bisa ditonton terus videonya Sampai kalian benar-benar bisa menulis huruf katakana ini Semoga bermanfaat Nah kalau sudah bisa Nanti kita akan belajar huruf kanji guys Tentunya yang lebih rumit lagi Dari huruf hiragana dan katakana ini Tapi Kita harus tetap semangat guys Belajar bahasa Jepang ya Tentunya bersama saya nanti Oke Sekian dari saya Silahkan komentar Kalau ada masukan Terima kasih sudah Klik video ini Salam hangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton